all right guys welcome back again with me di channel xjapsdragnews Oke seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai gua mau ngucapin ke kalian semua thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini kemudian buat viewer-viewer baru thank you juga ya karena udah klik dan nonton konten ini seperti biasanya jangan lupa buat terus dibantu supportnya tentunya dengan cara klik tombol like share komen dan pastinya jangan lupa juga buat dibantu subscribenya lonceng notif kalau bisa kalian aktifin ya supaya untuk kedepannya ketika gua udah upload konten terbaru kalian bisa dapat notifnya dan tentu saja bisa langsung nonton ya Oke buat konten kali ini gua gua bakalan lanjutin part kesekian buat adu mekanik di arena battle ya karena sekarang kebetulan lagi ada PTS lagi ada PTS dan disuruh buat battle di arena jadi sekalian gua mau nge-push dan juga naikin pts ya meskipun disini naga yang gua pakai itu enggak terlalu bagus gua cuman pakai five flora kemudian high telekinetik dan juga mitmarveloz bener-bener nggak ada naga VIP yang bisa gua pakai ya Nah coba kalian lihat aja sendiri enggak ada naga bagus yang bisa gua pakai di sini cuman mau nggak mau tetep aja gua bakalan attack di arena sih bener-bener mau nggak mau ya hahaha jadi sekarang itu konten adu mekanik tapi naga yang gua pakai naga yang gua pakai itu menggunakan skill biasa kecuali mitmarveloz kecuali dia ya karena mitmarveloz itu ada naga eh kok ada naga ada skillnya tapi nggak terlalu bagus skillnya nggak terlalu itu guna-guna banget lah tapi ya tetep aja jatuhnya lumayan sih buat dipakai lumayan coy btw fun fact nya mitmarveloz itu naga mythical pelopor pertama ya naga pelopor seri mythical pertama waktu itu ada maratonnya dan naganya itu mitmarveloz Oke ini kayaknya battle yang pertama gua udah kalah sini nggak bisa coy gua ngelawan Ambition Karma kayaknya juga bentaran langsung hilang nganyih semoga aja dia nggak nge-dodge ya semoga aja dia nggak nge-dodge oke menang sih nah kan kampret kan masih ada immortal coy masih ada ponix nah kan nge-dodge lagi anjir kalau kayak gini gimana gua bisa menang cok nge-dodge lagi hahaha oh ala ah padahal itu harusnya bisa menang ya harusnya bisa menang cuman iya begitulah nge-dodge mulu BTW disini gua nggak bisa nge-skip musuh kenapa karena games gua bener-bener abis games gua tersisa sangat sedikit makanya gua nggak bisa asal nge-skip musuh mau ngelawan naga level max juga langsung gua sikat anjing mau nggak mau coi mau nggak mau bener-bener udah nggak bisa buat nge-skip musuh ya nggak bisa pilih-pilih musuh kalau posisi gamesnya kayak gini bejir Oke ada satu Karma juga kali ini lawannya courageous Karma harusnya menang sih naga gua sisa banyak anjay ini kalau masih kalah lawan Karma asli ngeselin banget Oke tinggal satu hit doang aja dia segala nge-dodge bejir Oke masih bisa menang lumayan buat naikin PTS sama nyicil-nyicil buat naik trofi supaya bisa cepet lepas ya dari arena yang sekarang Hai BTW sambil gua battle di arena kemarin seperti yang udah gua posting di tab komunitas adalah anjir salah ngeluarin skill dong adalah mengenai hadiah untuk season arena depan ya di season arena depan rewardnya itu ada naga yang sempet gua bahas yaitu saiterian Empress Dragon itu bakalan kayak ya Empire wasteland naga biasa yang bakalan mendapatkan skin yang bakalan mendapatkan skin dan tentu saja itu memiliki atribut Hai atributnya apa Bang atributnya itu dia bakalan bisa mempunyai di skillnya Vampir di skill yang pertama yaitu litsfeng nyedot darah musuh buat dijadikan efek heal buat dirinya sendiri itu nantinya bakalan ada yang lain nantinya bakalan ada naga-naga yang seperti itu gua kurang tahu sih naga apa aja tapi pasti untuk kedepannya bakalan rilis naga yang sejenis ya yang direkrut buat menjadi family Vampir Vampir KW lah istilahnya lumayan sih apalagi kalau bisa dijadikan reward gratisan ya tumben-tumbenan social point bikin event terbaru yang eventnya itu lumayan bagus dan itu bisa didapatkan secara gratis itu bener-bener bagus banget sih eventnya untuk kesekian kalinya social point bikin masalah mulu akhirnya dia bisa loyal juga sama playernya ya ya semoga aja kalian semua bisa berkesempatan buat mendapatkan skinnya lah ya semoga aja bisa dapat karena itu bener-bener lumayan cuy lumayan banget kalau bisa dapat skinnya tuh lumayan banget karena naganya sendiri itu bisa didapatkan dari rescue ya Saitorian Empress itu bisa didapatkan dari rescue artinya apa Bang Messi artinya ya kalian bisa project dia sampai ke bintang 5 dengan secara gratis tapi harus terus-terusan rescue naganya dan itu enggak mudah ya Apalagi buat akun yang naganya enggak terlalu banyak itu gua pastikan bakalan dan susah sih harus benar-benar step by step gitu loh nggak bisa rescue sekali jalan gua aja buat rescue sekali jalan itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir satu jam caranya gimana Bang caranya gua mulai dari naga 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 gua yang paling lemah sampai nanti ke naga gua yang paling kuat biasanya gua kalau nge-rescue caranya kayak gitu ya Cuman kalau naganya belum bisa buat rescue sekali jalan ya mau nggak mau harus dilanjut setelah cooldown nya selesai ya cooldown nya itu sekitar enam jam buat bisa lanjutin rescue lagi harus nunggu sampai cooldownnya selesai ya tetap aja jatuhnya lumayan sih karena bisa project naganya secara gratis ya cuman harus rescue rescue doang jatuhnya tetap aja lumayan buat bisa dapet naganya dan sampai ke bintang lima oke di sini akun pertama gua udah selesai buat attack di arena ya habis ini gua geser ke akun smurf gua buat melanjutkan nge-push pts-nya Oke langsung aja let's go Oke sekarang lanjut buat adu mekanik sekaligus nge-push pts di arena battle menggunakan akun smurf gua yang kedua ya menggunakan akun gua yang kedua di sini naga yang bisa gua gunakan lumayan bagus ya depannya doang hahaha depannya doang yang bagus yaitu ada Empire wasteland kemudian ada high fighter dan satunya cuman opsional cuman pelengkap doang yaitu war Titan dia cuman pelengkap doang sih karena Empire wasteland itu udah cukup udah lebih dari cukup buat solo semua musuh ya karena dia udah level Max dia udah level Max kemudian poenix eko ponix kemudian River perksnya juga udah lumayan gede ya presentasenya sehingga disini enggak perlu pakai mekanik sih sebenernya gua auto battle aja juga udah pasti bisa menang sih kena critical pun enggak masalah ya karena revenue extractor nya enggak terlalu kuat udah sih tinggal di auto battle juga udah pasti win streak ya oke lanjut sebenernya akun utama gua juga bisa enak di arena cuman karena gua terlalu lambat naiknya sehingga yang tadi itu arenanya stuck di master arena yang kedua di trofi 11.000 ke atas makanya gua gua terbatas sama rulesnya yang disuruh pakai naga dengan elemen nature enggak ada yang bagus banget ya yang bagus sih ada misalnya tadi five flora yang udah bintang 5 sebenernya bisa aja gua kasih makan gua naikin ke level Max sebenernya bisa-bisa aja cuman karena foodnya mau gua simpen buat HSR ya gua simpen foodnya buat HSR sepenting itu buat nyimpen food coy ada banyak naga-naga yang udah bintang 5 bintang 4 sebenernya gua udah punya cukup banyak tapi terhalang sama foodnya doang terhalangnya itu cuma sama tomatnya doang kalian tahu sendiri seberapa susahnya buat farming tomat ya soalnya barengan sama heroic race gitu loh dan juga ada banyak event yang mengharuskan kita buat mengambil item dari nanem tomat makanya gua nggak bisa selalu rutin buat nanem tomat yang paling mahal durasinya lama coy satu hari ya makanya gua nanemnya ya sesuai sama misi-misinya gitu loh nggak bisa nanem yang langsung paling mahal dapet dari chest juga nggak terlalu sering ya event yang punya chest food dengan cukup banyak dengan food XL itu nggak terlalu banyak event-event nya justru jarang banget paling dari PTS dari chestnya alliance ya kemudian kalau ada event kayak mazi atau event yang lain yang bisa dapet box tomat itu juga paling dapetnya yang kecil-kecil doang dapet jackpot dengan langsung dapet box XL itu bener-bener sangat-sangat jarang banget harus bener-bener hoki ya kalaupun emang mau ngejar banget sama yang namanya tomat itu sebisa mungkin kita harus nontonin iklan di Dragon TV di iklan DTV disitu kadang ada yang rewards nya bener-bener full sama tomat itu kalau kalian rutin nontoninnya lama-lama juga terkumpul ya ya intinya kalau akun udah level 100 semua jenis chest tomat itu nantinya bakalan mentok dapetnya udah lumayan banyak tapi kalau dipakai kita juga bentaran abis anjir Oke seperti yang gua bilang di sini gua winstreet ya karena naga yang gua punya cukup strong cukup kuat jadi enggak ada masalah di akun ini selanjutnya gua geser ke akun smurf gua yang ketiga oke langsung aja geser let's go oke dan sekarang lanjut buat akun smurf smurf yang ketiga ya di sini naga yang gua pakai bener-bener lagi bagus-bagusnya gua bisa pakai naga empire wasteland level Max kemudian five lora yang masih kerucu dan juga Summon Dragon yang juga udah level Max langsung aja let's go ke battle nya ya lawannya lumayan sih ada grace karma kemudian sparkle dan juga ada bgv ya lumayan kuat cuman harusnya Empire wasteland gua disini bisa dengan mudah Solo sih kalau di akun-akun smurf gua naga-naga yang bisa gua pakai itu kebetulan lagi di performa terbaiknya ya kebanyakan naga gua yang udah level Max di akun smurf bisa gua pakai meskipun notabernya itu merupakan naga gratisannya yang gua dapatkan dari alian chess disitu kalian juga harusnya bisa tahu kalau buat punya naga level Max naga bintang yang lima itu bisa didapatkan secara gratisan juga melalui chess arena yang harus selalu mencapai level Max ya chess yang keenam supaya dapat reward yang cukup bagus juga maka dari itu buat kalian yang baru-baru main atau mungkin lain yang udah lama main kalian perlu dan harus banget buat join di aliansi atau di alians yang juga strong terlebih lagi buat PTS PTS yang bagus misalnya PTS arena PTS yang bisa dapat tomat itu sebisa mungkin kalian harus banget gabung ke aliansi yang selalu bisa mencapai chess level 6 ya supaya hadiahnya juga bisa maksimal coy supaya reward yang kalian dapatkan itu juga bisa mencapai chess level Max itu penting banget ya meskipun kebanyakan aliansi yang membernya aktif itu biasanya PTS PTS nya itu ada target tertentu ya misalnya dalam satu hari harus mencapai PTS sekian dalam dua hari tiga hari atau mungkin keseluruhan harus minimal mencapai chess level sekian itu biasanya ada targetnya sendiri-sendiri tergantung aliansi nerapin sistem yang kayak gimana ya eh anjir ini BTW gua masa kalah sih oke masih ada ya elah hahaha pae flora gua coba langsung kena itu anjir langsung kena critical Oke enggak masalah soalnya buat PTS arena itu resetnya lebih cepet dibandingkan Liga ya Liga cuman tiga kali attack habis itu cooldownnya selama enam jam cooldownnya lebih lama kalau arena 6 kali attack cooldownnya cuma tiga jam ya kurang lebih ya dan arena yang sekarang itu cukup memudahkan player sih karena naga yang udah mokat naga yang udah meninggoy itu enggak cooldown coy kalau dulu mah sekalinya meninggoy habis itu cooldown beberapa jam apalagi kalau yang meninggoy naga heroik ya wah cooldownnya malah lebih lama anjir sekarang cukup enak kita enggak perlu khawatir naganya cooldown meskipun dia meninggoy enggak perlu khawatir lagi coy tinggal di auto battle aja ya naga-naga seri redemption yang diharuskan buat meninggoy supaya pasifnya bisa aktif itu menguntungkan banget di arena yang sekarang salah satu update di Dragon City yang menurut gua bagus banget ya tentang arena battle ini karena bener-bener membantu banget Oke berarti ini last battle sekaligus menutup konten pada kesempatan kali ini ya Thank you buat semua yang udah nonton guys thank you for watching buat semuanya kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya ya Oke see you next konten see you next episode and bye-bye Sub indo by broth3rmax um sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati